Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi perkesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mudah membuat ini Nah silahkan subscribe dan like dulu Oke jadi ini jika diperbesar nah ini sudah ada bagian putihnya nah bagian tepi kayak seperti 3D kan Nah caranya kita buat seperti ini dulu jadi nanti jadi seperti ini oke Nah yang pertama kali kita lakukan adalah kita buat background warna hitamnya dulu klik file lalu new ambil international paper nah lalu ambil bagian ini warna hitam lalu ambil paint warna hitam nah sudah seperti ini kan jadi setelah itu kita buat foto ambil fotonya klik file lalu new nah kita buat dulu kertasnya nah kita oke kan aja dulu kan nah lalu setelah seperti ini kita ambil move tool lalu ambil bagian 4x3 nah maka dia akan jadi seperti ini atau kita patcher bisa enter nah sudah seperti ini kita file lalu ambil place pilih foto yang akan dimasukkan nah misalnya sekarang kita ambil foto ini nah enter enter oke kita tidak usah dulu klik dua kali enter nah ini nah dari jadi kita ambil bagian ini rectangular lalu ambil bagian layar warna putih lalu kita potong-potong seperti ini nah potong seperti ini sesuaikan lalu sesuaikan lalu delete nah lalu delete nah kan dia jadi seperti itu lalu ctrl D ok ctrl D maka habis lalu klik foto tadi nah lalu bagian foto ini kita akan ke bawah oke nah jadi ctrl T lalu sesuaikan lalu sesuaikan nah setelah itu klik ini dan ini lalu ctrl E lalu pindahkan ke tuh tadi nah ctrl T lalu susun nah misalnya seperti ini nah saya ajarkan sekali lagi jadi ini kan sudah seperti ini lalu ctrl Lalu ctrl L T Z maka dia akan jadi terpisahkan jadi foto ini di delete saja lalu klik file lalu paste pilih foto baru misalnya kita ambil foto ini nah kita perbesar enter lalu ke bagian bawah nah ini kalau kita pindahkan dia akan menyimpulkan seperti ini nah fotonya Kak berlebihkan jadi caranya adalah kita klik ctrl klik ctrl lalu ctrl E nah setelah itu ambil move tool eh group tool enter dan enter nah maka dia akan hilang klik lagi lalu oke begitu caranya jadi begitu jadi susun foto seperti yang diinginkan nah misalnya foto ini sudah kan nah jadi susun karena saya mau cepat jadi ini saya menyusun terserah saya saja oke nah anggap jadi ini bagus ya jadi setelah itu kan ini tidak ada bayangan jadi kita beri bayangan drop shadow nah tidak kelihatan kan jadi kita taruh di atas nah dia akan kelihatan drop shadow nya begitu cara untuk memberi bayangan nah nanti oke o tulisannya menggunakan huruf vni2fab nah bisa ini dicari di teks jadi nanti beri ini tulisannya nggak taruh di sini nah tulisan ini memakai stroke warna hitam nah nih 9 oke lalu yang bagian happy birthday juga memakai stroke warna hitam nah bukan nah disini oke nah ini tadi kan ada love jadi love itu diambil disini kostum lalu ambil bagian sini ambil ini nah klik fill klik una merah karena nanti akan jadi seperti ini wow so amazing nah oke begitu caranya sangat mudah simple dan ringkas ringkas nah anggap saja ini sudah rapi kan jadi ini di save nah klik save as klik ini lalu jpeg oke nah setelah di save klik file lalu new klik yang A4 lalu ambil file lalu place lagi foto yang tadi di save nah ini tadi foto tadi nah save tarik lalu kecilkan nah jadi seperti ini kan lalu ambil bagian stroke ya shadow nah stroke-nya kita besarlah nah seperti ini oke maka sudah siap jadi ini cuman kerapian meh merapikan foto nah jadi kita rapikan jadi seperti ini oke begitu caranya sangat mudah simple dan bisa dijual untuk foto terkenang-kenangan anniversary seseorang teman atau hadiah ulang tahun oke sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh